selamat menikmati artinya berawal dari hobi untuk kalau awal menerima beberapa tahun belakangan ini mungkin dari tangga-tangga sekitar kalau nyari pispeda ini kesulitannya apa ini bang tingkat kesulitannya tingkat kesulitan mungkin dari teknologi terbaru mungkin dari ala sepeda terbarunya jadi harus update terus gitu berapa lama sih pengerjaannya bang biasanya kalau ada kerusakan sepeda ini tergantung dari apa ya tingkat kerusakannya yang umum apa rusaknya masih RD ya biasa kendor gitu gak nyetel suka gak pas seating ini operan giginya nah jadi sekarang kan lebih kepada tukang servis sepeda panggilan nih bang sebulan itu dapat berapa kali panggilan nih orang servis ke rumah sebulan itu bisa tiga atau kelima lah nah untuk biayanya itu berapa biasanya bang biaya kalau kita dari nyet penyerdean nyetel itu kita 15 ribu itu nyetel aja kalau ngerakit full dari 0 bisa 300 ribu nah ini bicara harga sepeda bang harga sepeda termahal yang pernah abang servis itu berapa harga sepeda kalau yang sudah pernah di servis ini 64 itu sepeda harga semahal itu spare packnya juga mahal biaya servisnya juga mahal biaya servisnya menyesuaikan dia nah terus kita melayani konsumen khusus bandar Lampung aja atau siap berangkat ke luar bandar Lampung juga untuk sementara ini masih di bandar Lampung aja utara bandar Lampung karena kita langkultasi juga masih menggunakan sepeda belum kendaraan jadi sampai hari ini sudah berapa lama ini terjun ke dunia perservisan yang berawal dari hobi tadi mungkin besar untuk mulai-mulai banyak itu sih masa-masa pandemi jadi masa pandemi orang susah dapat kerjaan abang malah banyak nih banjir pekerjaan alhamdulillah ada aja selain nyari di sepeda ada kesibukan lain belum ada sih gak ada fokusin kalau motor atau mobil kan kita mengenal tiap bulan itu biasanya tune up plus ganti oli kalau sepeda gak ada oli nah kalau di sepeda sendiri perawatan rutinnya itu seperti apa itu apa itu sebutan nah itu berapa bulan sekali biasanya bagusnya untuk sepeda itu tergantung pemakaian juga biasanya yang sering kena hujan kena air gitu bisa lebih cepat mungkin ya sebulan atau dua bulan harus di tune up tadi itu ya apa namanya clean up nah berbagi tips dan saran kepada kawan-kawan pecinta sepeda gimana sih tips dan trik untuk merawat sepeda agar awet gak rusak gitu kan tipsnya sih digunain dengan bener padahal gak sih lebih sering ke ini ya cara penggunaan memang harus apa ya terpinter dalam mengundahin sepeda mulai dari safety untuk mempunyai power kita dalam pengayung terpinter di terpinter terpinter di